Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku semuanya Para pecinta kuliner Nusantara Dimanapun anda berada Apa kabarnya Semoga selalu bye-bye saja ya guys Bagi kalian yang sedang mencari referensi Cara membuat bakso enak, kenyal Yang pasti sehat, bergizi, dan barangnya mudah Kalian gak salah rum guys Sima video ini sampai habis Bagaimana cara membuat bakso ayam yang enak dan mantul Silahkan dipraktekan di rumahnya Pokoknya anti gagal guys Langsung saja kita siap-siapkan bahan-bahannya Pertama siapkan daging ayam Kurang lebih 500 gram Yang sudah dipisah dari tulang ya guys Kemudian tepung tapioca Kurang lebih 90 gram Tepung terigu 2 sendok makan 1 butir telur Selanjutnya 4 siung bawang putih 1 sendok teh merica Merica bubuk Kemudian 1 sendok teh gula pasir Selanjutnya setengah saset Agar-agar swallow atau bisa diganti dengan nutri gel Yang tidak ada rasa ya guys Dengan menyedap rasa Saya pakai megi Cucuknya 1,5 sendok teh garam Dan terakhir Setengah sendok teh baking powder Pertama-tama masukkan ayam Yang sudah kita cincang Kedalam blender guys Biar proses Blendernya ini mudah ya Kalau dicincang dulu Soalnya kan saya pakai blender Atau bisa pakai Kuper itu ya guys Kalau kuper itu sekalian Langsung bisa Kalau pakai blender ini Bertahap sedikit Sedikit gitu Sambil dikasih Air es ya guys Setelah daging Sudah lembut guys Sekarang kita blender Untuk campurannya Atau rempah-rempahnya 1 butir telur Kemudian bawang Bawang yang sudah kita cincang Kemudian agar-agar Kemudian baking powder Garam Merica Gula Dan penyedap rasa Secukupnya ya guys Kita blender sampai lembut Kemudian nanti Dicampur dengan daging Yang sudah halus tadi Sedikit dikasih Air es ya guys Masukkan tepung Tepung tapioca Dan tepung terigunya guys Kemudian kita Aduh-adu Sampai tercampur Dan perlahan-perlahan ya guys Dikasih air es Setelah adonan Tercampur dengan bagus guys Sudah bisa dicetak Waktunya kita rebus Dengan menggunakan Api sedang ya guys Jadi ini tipsnya guys Untuk merebus bakso Agar adonan itu rapi guys Tidak gondrong-gondrong Yaitu dengan api yang sedang Airnya hangat saja guys Contoti semua guys Adonan sampai habis Dan tunggu sampai Baksonya ini mengambang Tunggu beberapa saat Agar matang Luar dalam ya guys Kemudian nanti kita angkat Dan kita tiriskan Jadi ini fungsinya guys Dikasih agar-agar Atau dikasih nutrijel ini Tujuannya supaya Adonannya itu kenyal ya guys Kenyal alami Tidak mengandung Bahan pengawet Yang pastinya sehat Dan bergisi guys Dan dikasih Bagging powder ini Tujuannya supaya Adonannya ini Mengembang Nah itu tadi guys Cara sederhana Membuat bakso ayam Yang kenyal Dan pastinya Bergisi Nah silahkan dicoba guys Di rumah masing-masing Oh iya Untuk resep membuat Kuah bakso yang seger Yang mantul Seperti Di abang-abang Pinggir jalan Tunggu episode selanjutnya ya guys Oh iya Sebelumnya jangan lupa Bantu subscribe Like and share guys Oke thank you guys Bye bye Terima kasih telah menonton!